Anda menurut diaframan 11 sama diaframan 22 Syukur-syukur pakai yang diaframan 45 Kalau ada ya Anda rasakan 11 sama 22 Ketajamannya beda Ingat ya Fokus sama tajam itu dua hal yang berbeda Nah ini Widayanto Saya motret buat Widayanto pameran ke Jepang ya Buat katalog pamerannya dan terjual lagi di Jepang Ini keramai berikutnya Sampotet berikutnya ini adalah semua seleranya Jepang Seleranya Jepang Jadi di Jepang laku banget Ini Oh ini sudah sorry Ini lompat Oh sorry Ini Materi ini sebagainya sudah saya sunat ya Jadi saya kurangin Ini Ganeshanya Widayanto juga Anda perhatikan Arah yang terbaik untuk saya adalah arah ini Ganesha menang Ini saya kasih Saya kasih background hitam Ini saya beli kain flanel hitam Jadikan background Terus lightingnya saya atur demi rupa Sehingga Anda perhatikan Benda mati kuncinya adalah Arah motret yang pas Lalu arah cahaya yang pas pula Ya itu kuncinya Arah motret yang pas dan arah cahaya yang pas Itu ya kuncinya Supaya dimensinya kelihatan semua Dimensi kelihatan semuanya Ya kayak motret sepeda tadi Motret sepeda kalau dari depan Gak pas dan arahnya ya gak Betul Motret sepeda harus di samping Sepeda atau motor Benar-benar yang tipis Betul Ada pertanyaan bang Dari Widodo 8118 Kalau motret industri Setelah selesai job Kita serahkan semua file yang diperlukan Sama klien Namun ada beberapa foto yang kita pakai Untuk lomba Secara etika bagaimana Sebagai fotografer Bukan etika Bukan etika Itu kontra bisnis Ada tanya Fotonya Kontra nya gimana Hanya foto yang Gini Katakanlah bukan frame yang sama Tapi kalau ketahuan itu sama dengan frame yang di Karena nanti sebagai etis Karena kontra nya memang foto itu semuanya milik klien Sama dengan foto wedding lah Gak usah foto industri ya Foto wedding aja Boleh gak Seperti Jonas segala itu Foto disitu Terus boleh gak dipajang di Jonas Kalau anda ke Belanda Di Damrak itu Eh kok Damrak Damrak itu lain Gimana Pantai apa tuh Apa Kita foto Volendam Volendam Di Volendam itu Dia akan nanya Kalau mau dipajang Mau dipajang di studio itu Jadi Kalau menyangkut itu adalah Menyangkut Menyangkut apa Menyangkut profesi Eh ya iya Fotografer-fotografer yang Menangkut job-job besar itu Gak ada yang ikut lomba ya Udah gak ada yang ikut lomba ya Dia Tantang Bagi mereka tantangannya udah gak Jadi kalau Masih tertarik ikut lomba Biasanya Ya susah Dapat job-job Sekitu Bukannya apa ini Rasa jiwa kita udah beda Jadi Begitu dia udah masuk Dalam Putaran itu Ketertarikan ikut lomba udah hilang Cuma Pas dari Solai kegam Juga udah gak Tertarik ikut lomba kan Kira-kira gitu Artinya Boleh gak atau boleh Tergantung kontraknya Kalau kontraknya adalah Sisa foto yang gak kepake Seperti saya Iklan rokok itu Yang saya jadikan workshop Saya tanya Setelah kontrak habis Boleh gak saya pake buat workshop Boleh Tidak semua boleh Kontraknya adalah Kapanpun foto itu milik kami Ya udah Saya nurut Makanya tidak semua Semua foto memutatkan Saya bisa bawa Jadi obras Dan sebagainya gitu Cuma tergantung kontraknya Tapi kasih tau anda kebanyakan Yang udah masuk putaran industri Itu udah gak tertarik Ikut lomba Umumnya Udah Putannya udah lain ya Fokusnya udah lain Fokusnya udah Udah gak seperti itu Itu ya mas Wirodo Jawabannya ya Tergantung Udah gak tertarik Udah 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 gak tertarik Karena tantangannya beda Kita ngegolkan proyek Klien puas sama Kita menangin lomba itu Bener-bener dunia-dunia Berbeda sama sekali Jarang orang bisa punya Fokus di dua-duanya Oke Sip Ini satu pertanyaan lagi Ini mungkin Ada pertanyaannya Sama dengan ini kayaknya nih Ada kaitannya Dari Mas Edo Sui Tela Mohon petunjuk Kalau bendanya Memasukkan cahaya Seperti berlapis krom Ya Keramik juga ada cahaya Krom juga ada cahaya Gimana bang Untuk arah Supaya tidak mantul Atau gimana cahayanya Pakai light tan Alatnya khusus Saya ada kok Pakai light tan Jangan usah jauh-jauh Mobil ya Mobil juga Mobil ada benda yang mengkilat Gampang memotain mobil Ini selalu dibungkus putih semua ya Jadi Kalau benda itu mengkilat Jangan pernah ada Sumber cahaya titik Mobil itu Kayu semulia Kalau memotain mobil Itu studionya itu seperti Bagi dalam telur Gak ada sudut Jadi Sumber lampu itu Taruh di belakang mobilnya Nembak ke segala arah Jadi mobil itu tercahi Dari semua arah Dari semua arah Jadi Kalau Sudut ini Dalamnya ada sudutnya Pantulan sudut itu Kelihatan di mobil Jadi Semua cahaya datang Jadi kalau benda yang kecil Kalau benda yang kecil juga sama Jangan ada sudut Pakai light tan Ada itu Anda beli di Tokopedia Banyak kok Kotak Kayak softbox Tapi benda ini masukin dalam Softbox itu Anda lihat cari di Tokopedia 125 ribu ada Kecil buat Motet cincin Light tan Light tan Itu ya Kalau benda yang kecil Pakai light tan Anda beli aja di Tokopedia Saya pernah Kejok motet Ake Koleksi orang ya Saya beli light tan 125 ribu Sekarang saya baru Saya taruh di mana Itu saya Veronica Indah Veronica Indah punya Waktu itu saya pernah Motet sama Telkom Di Samarinda Vero yang luarin Saya kajarin motet Bener-bener kecil Saya Minta light tan Tapi Vero ini Pakai ini aja Kecil Berapa nih 125 ribu Saya beli juga Terus pernah saya pakai Untuk motet Sekitar 100 Ake Habis itu Saya gak pernah Pakai lagi Saya malah lupa Di Tokopedia Banyak Tokopedia Mau apapun Online Kalau Difus juga Tetap akan mantul Mas Kalau Iya Kalau bendanya Yang chrome itu Pasti akan mantul Difus ya Tetap Dari Kuturo Ambon Mohon maaf Lightingnya itu pakai Lampu studio Atau flash Yang mobil Gini loh Lampu studio Gede lah Lampu studio besar Dan studio Itu kan segede Lampuan basket Jadi Lampunya harus Kuat sekali Harus kuat sekali Lampunya Sama foto-foto Tadi yang di museum Tadi itu pakai Lampu studio Bukan flash External Mainannya Saya beli Vizantik ya Waktu motet Pajal itu Dulu saya Lampu saya Jinbei Terus saya beli Vizatex Waktu itu Vizatex sama lampu Core Yang lagi itu Mereknya apa Vomax Saya beli Vomax Fie Lampu Vomax Itu Dibating Dijik-ijik Gapapa ya Satu-satunya lampu Flash studio Yang diinjik-ijik Vomax Vomax Dia kerangkanya Dari pipa Aluminium tebal Vomax F-O-M-A-X Itu Ini yang lighten Ya itu lighten Kayak gini ya Ya itu lighten Oke Ya Jadi tertutupan Ini banyak banget sih Dari mulai Rp55.000 Aku punya dua Buat motet cupang Jadi harganya Rp300.000an Jadi pakai ini Jadi cahayanya Lebih aman dan rata Tidak sepertinya Tidak sepertinya Juga titik Tapi kalau Anda motet cahayat Yang dari stainless steel Itu lightennya Harus terbungkus semua Anda motet dari suatu lubang Jadi cahayat itu Atau piala Yang seperti cermin Anda masukkan dalam tenda Yang kelilingnya terbungkus ya Tenda benar-benar tenda Jadi Seperti spray Anda ikut ujungnya Tenda Terus menyebar ke bawah Nah itu Anda masuk ke dalam Tendanya Anda bolongin Motet pakai kamera Nanti pantulan lensa yang bolong itu Anda tulis pakai photoshop Itu saya melakukannya Waktu motret koleksi-koleksi Pot tembaganya Pak Calil Ini godok Ngeluarin juga loh godok Mahal ya 1 juta Keren tuh Iya Gimana Cian gue gimana tuh Banyak Ada zona kamera Segala macem Jadi biasanya Lubangnya ada di depan Kayak saya yang buat itu Ada di atas juga Jadi untuk dapat Top angle Udah ada lubangnya Buat lensa kita Bisa cek deh Kalau Itu mulai main Mampir ke Bintaro Tempat saya Kita pinjemin Kalau mau nyoba Saya ada dua lectern ya Tapi Biasanya buat motet cupang Sama produk Untuk di toko Ya Oke Sama-sama mas Edo Lanjut Lanjut Oke Sekarang ini 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 Karya masterpiece-nya Evidyanto Menurut saya ya Pajat pinang Dari keramik Saya ingin Jadi Jadi porselain Sorry kok porselain Benda pecah belah itu Tiga kelas ya Airtonware Itu gerabah Genteng Gendi itu airtonware ya Tanah ya Stoneware Stoneware itu yang tadi itu Stoneware 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 Paling atas adalah Porselain Ini Sudah di porselain Jadi Kelasnya airtonware Stoneware Porselain Anda bayangin Ini setelah Bedirian Ya keras Tapi Anda bayangin Waktu tiangnya itu Masih lembek Gimana Coba Anda masukin Ke ovennya Jadi Evidyanto Nantangin Coba kamu pikirkan Teka-teki Ini Ini Teknik yang saya temukan Dan ini Ini Pajat pinangnya 100 jutaan Maksudnya Jangan laku Terjual Loroboyo Versi Evidyanto Menter Loroboyo Itu Kita Asumsinya Sambil Menter manusia Beneran Ada perhatikan Bayangin Hidungnya Segala Itu Semua Saya Seperti logika Menurut manusia Arahnya Menurut saya Paling bagus ini Ya Atau gini Jadi gini Perhatikan Ini Patung Loroboyo Yang sama Sampil Terdiri Arah Ini Sama Arah Ini Sama Bagus Menurut saya Di luar Dua itu Menurut saya Tidak bagus Jadi saya Ambil Pose-nya Dua ini Tidaknya Berbeda Ini Atau Beda lagi Ini Kalau yang ini Menurut saya Hanya bagus Pose Arah ini Dikeser-seri lagi Sudah tidak bagus Jadi saya hanya Kasih satu alternatif Ini pakai dua lampu Dua titik ya bang Apa satu Empat Saya pakai empat ini Malah empat titik Dua besar Kalianan untuk Bikin sedo Begitu pakai Satu lampu Bayangnya terlalu keras Saya pakai dua lampu Bayangannya hilang Sama sekali Lampu ketiga adalah Untuk bikin bayangan Di wajah itu Oke Jadi Teribet amat ya Untuk bedas kecil itu ya Iya kadang-kadang Teribet sekali Jadi ikut ya Lampu itu Untuk menghilangkan bayangan Atau untuk Bikin bayangan Jadi Setelah rata Terus saya bikin Agak spot ya Lampu kecil Supaya ini lebih terang lagi Daripada Sebelahnya Gitu loh Oke Saya pakai empat lampu nih Ini Nah ini Sejelek nih Ini Perempuannya gelap ya Ini Ini salah satu Yang contoh salah Yang gak bagus ya Ini Menarik juga Ini Lorobronnya Ala Widayanto Ini duduk Nah ini dua arah ya Ini saya bikin dua arah Satu Anda perhatikan ini Ini Dada kanannya Dada kanannya Prianya kan jadi gelap ya Ini menurut saya Saya masih gak Agak gagal ya Itu terlalu jelek ya Terlalu sederinya Terlalu pekat ya Karena mungkin Kita tembak dengan lampu Kecil Karena itunya aja Mungkin ya Ada namanya Didolight 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 itu Dulu sempat populer Tuh banget ya Didolight Ada google aja Didolight Itu Ya buat Mengatasi Detail-detail kecil Seperti itu Saya dulu mau beli mahal Akhirnya saya Gak pake didolight Ini juga nih Ini Dua Dua rating cukup Ini Ini montet keris Ini Shopbook satu Tekan lurus ya Sebenernya bisa ya Tapi Teman-teman Kalau Mumpung masih ada Beberapa wanita lagi ya Jadi Anda kalau tahu Ferry Ardianto Fotograf Top itu Anda tempatkan di facebook Dia Dia pernah montet keris Nah itu Backgroundnya pun Sama dia pake flash Bekulanya pun dipikirin Itu Keren banget ya Itu artinya Kalau itu buku keris ya Tapi kalau ini cuma Buat data Di orang Jual beli keris Jadi gini Level artistiknya Putus-putus loh bang Di aku Masa sih Halo Sekarang gimana Sekarang lancar lagi Tadi putus-putus Oke sekarang udah oke Jadi kuncinya gini Level artistiknya Tergantung ke puluhannya apa Ada Bang Ada Agan Harahap tuh Halo bang Agan Apa kabar Egan Teman Ini bang Nanti Aku mau tulis Tentang kamu lagi Nanti Minta Karya-karya baru lagi Yang Di luar Yang dulu Nanti mau di kompas Ada Joli ditangkep Ngedarin narkoba Lucu banget tuh Serius Enggak Gaya Aga Manipulasinya Agan Tapi gila ya Sampai ada satu foto Agan Manipulasinya Agan Ini tak ada tau Untuk buang Tapi sempat Bener Dia ke Kebenaran Kalau teman-teman Yang belum kenal Kebangetan Yang belum kenal Ini ada Bang Agan Harahap Salah satu Fotografer kita Yang top banget Terutama Untuk manipulasi Orang Itu sampai ada Foto Anu Cewek Anu Bawa Buaya Dianggap Bener dulu Bawa buaya Abad 18 Abad 19 Orang Sampai Percaya Sampai Breder Jadi Kapan-kapan Aku pengen Ngopi ya Bang Agan ya Pengen ngobrol Mungkin podcast Ini juga Mas Aku yang motret Mas ya bang ya Waduh Ini satu Kleist top ya Kolektornya mungkin Di kalangan Chris Tauri punya siapa ya Saya gak usah sebut Ini orang terkenal Sekali yang punya ya Ambil sepotong Sialah Ini juga Benda koleksinya Pasar Real Jalil Ini dari Cina 2000 tahun 2500-2000 tahun Ya percaya aja Artinya Berapa-berapa Udah Ya Jadi Ada punya guci Dari Sumeria Dari 5000-3000 Tahun Waduhnya mahal banget Saya lihat Kita pesen kekasongan Nanti bisa Itu loh Saya Misang mau Pesen kekasongan Yang Betulnya mirip Terus dipandung Berapa bulan Ada pertanyaan Dari Mas Pri Itu Gini Dia Dia Makin kecil Anda bilang Doknya makin panjang kan Tidak Saya bilang Doknya itu Kesalah 22 Terus Play lagi Itu ada namanya Difraksi Difraksi itu apa Coba Anda Gini-gini Difraksi itu gini Saya tarakan ya Coba Anda Jepitkan dua jari Anda Arahkan ke arah cahaya Pada satu titik Rapatkan terus Pada satu titik Dua jari Anda itu Belum nempel Tapi katanya Nempel Itu namanya Difraksi Lihat jari Anda Ke arah cahaya Lihat Nanti pada satu titik Dimana dua jari Anda itu Belum bersentuhan Tapi Tiba-tiba tampak Dua-duanya itu Saling menyentuh Itu difraksi Di ofrahma yang terlalu kecil Itu difraksi Justru gambarnya Jadi gak tajam Glofnya makin panjang Betul Glofnya makin panjang Tapi gambarnya Tidak tajam Kayu sepul ya Saya kasih buka rahasianya Motor mobil Dia difraksi 11 Gak 16 Gak lebih Ya 11 Dia 11 sudah optimum Menurut dia Nah Anda tahu kan Turang tajam itu kan Dari titik Ada fokus Ada kedepannya Dan ke belakangnya kan Nah dia memfokus di Seperti Gak depannya mobil Kedepannya dapat Kedepannya dapat Dengan difraksi 11 cukup Jadi jangan Main hajar dia Fama gede aja Glofnya makin panjang Tapi ketajamannya berkurang Kalau gak bersama Coba aja sendiri Ya Anda mau tertekan dia Diopraman 11 Sama diopraman 22 Sokor-sokor pakai Diopraman 45 Kalau ada ya Mungkin gak ada Anda rasakan aja 11 sama 22 Ketajamannya beda Ingat ya Fokus sama tajam Itu dua hal yang berbeda Ya Clarity Detailnya itu ya 22 itu malah Gak tajam Coba deh Itu ada zoom Kalau gak percaya Jadi ingat Dove itu Tidak ada buahnya Sama ketajaman Dove menambah Betul Tapi ketajamannya berkurang Jadi Dove Dove sempit Justru dipakai Menengah Sama sempit Ya Bukan yang Kenapa Pertanyaan dari Kuncoro Ambon Mohon maaf om Kalau buat motret Orang di outdoor Enaknya pakai Softbox Atau Octabox Octabox Ini Softbox Ini Softboxnya kotak Segi 4 Atau segi 8 Atau segi 3 ya Gini Sekarang orang Kayak gini Payung sama softbox Bedanya apa Nah itu gak bisa Dijawab langsung Bedanya apa Itu suka-suka orang Terus softbox Dikasih garis-garis Itu bedanya apa lagi Terus Kain putihnya Disemprot-semprot Bedanya apa lagi Gini deh Itu tidak bisa Didefinisikan Bedanya apa Hanya bisa dirasakan Karena Payung gini Sama payung gini Itu beda lagi Ingat ya Alat pembantu Percayaan Alat pembantu Bisa payung hitam Payung putih ya Oh bedanya payung hitam Kayung putih apa Rasain deh Itu gak bisa diterangin Terus serang Di buku-buku teori Itu song ngomong Coba aja Gak seperti yang Buat di buku Kunci belajar Percayaan Pake lampu Buatan itu adalah Coba dulu baru Baca buku ya Jangan baca buku Baru buka Saya sarankan Kalau Anda mau Belajar teori Percayaan Pake flash Ini ubah dulu Buanya macam-macam Baru baca bukunya Teori Butterfly Beda sekali Beda sekali jadinya Serius Kalau Anda baca buku 2 x 3 sama 6 Anda yang tahu 2 x 3 Tapi kalau Anda nyoba dulu Anda akan tahu bahwa 6 itu bisa 1 tambah 5 Atau 10 kurang ke 4 Bisa Jadi Kucinya Kalau Anda mau baca lighting Nyoba dulu Motret Coba macam-macam Catat Rasain Baru baca bukunya Bedanya payung putih Sama payung hitam Di buku Katanya jelas banget Saya bisa nantangin Ini katanya Pake payung hitam Saya pake payung putih Juga bisa gitu juga Jadi tergantung Ngarainya aja gimana Jadi jawabannya Dirasakan dulu ya Rasakan dulu Bisa gak ada bedanya kok Bisa gak ada bedanya Terus pake beauty Beauty disc Beauty disc Apa bedanya Beauty disc Dikasih Nomemberan putih Rasain dulu Baru baca buku Teorinya ya Yang bikin Buku itu kadang-kadang Bukan fotografer loh Serius Saya kasih rasa ya Serau putih over top Nulis buku Rahasia pemutertan dia Jadi fotonya Pasal semua Latihan gimana ya Dia gambar Pada waktu Pemutertannya Saya ingat gak kayak gitu Wah ini Pasirnya Ah sini sekatanya Dilapun ya Dia dilihat Kira-kira baru dibikin Jadi Karena seperti itu ya Ingat Mastering foto Writingnya Dari Ncoba dulu Bagi baca buku Kalau udah liat Buku-buku Teori-teori percayaan itu Ada apa Ya Dapatan pukusan bener Tapi dapat sih kayak gitu Saya pernah lihat sendiri kok Ini rati gimana ya Waktu motret ya Dia lagi catat Terus gambar-gambar itu Masuk akal Secara itu masuk akal Untuk orang yang Sering praktek Masuk akal Bang Efek Sinovac udah kelihatan tuh 2145 2145 Aku juga Aku efek Efek kena covid kan Masih Cepat lelah Gantuk juga sih Iya Iya Ya wis Kita bertemu minggu depan lagi Ini udah Sudah 2 jam Satu jam lebih Satu setengah jam lebih ya Satu jam Ya teman-teman Mohon maaf Kita udah ngelewatin jamnya ya Harusnya Satu setengah jam Sudah 1 jam 45 menit Walaupun sebenarnya Masih pengen ketemu teman-teman Tapi kasihan si Opung Ya kan Matanya udah kelihatan tuh Ya kan Sirusnya malah gak bereaksi lagi Absen-absen Ya absen Nih Anton Telat lagi Waduh Pada balik deket Jadi secara formal Obersennya kita tutup Malam ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah join Yang sudah hadir Salam sehat buat semuanya Semoga teman-teman bisa Selalu Ini Teleponnya kalau dicopot Langsung mati ya Wah canggih dia Berarti dia langsung Ke sarap Iya Baca Bicu copot satu Sampai Salam sayang buat Zaira Ayo Absen-absen Sekarang absen gak apa-apa Adain pasar Jeruk pongkam Arif Sel Ya saya ingat semuanya Teman-teman ya Tuh Ini Kiki ketiduran Yang divaksin Bang Arbain Malah dia yang ketiduran nih Terima kasih juga Mas Edo Ya si kamu usah Oh enggak beda Kiki Riyandi Kalau Mas Ivan tadi Lagi di Pulau Padar Enggak tahu kapal PDC apa Mas Gawardi Salam Mas Fri Depok Vandi EPN Oh Kiki di Brebes Kita Bermes makan Sate ya Bang Yang kemarin ya Bawang Beli bawang Makan Makan Lompia Lompia Terima kasih juga Semua teman-teman ya Mewakili Padar Oh Arif Jogja Oke Silahkan Kalau yang mau absen Kita bacain Sampai Dua menit Di Jepang Waduh Pujono lagi di Jepang Salam Jepangnya kota mana Mas Bujono Tokyo Apa Jangannya di Hokkaido lagi Aceh Mas Fakmain Makinho Thank you Mas Rizaldi Ujung kolon Yang selalu hadir Thank you banget Ya Mas Sanomijati juga Terima kasih Bang besok Oh gitu besok Enggak jadi acaranya Besok Oh ya teman-teman Besok ada Zoom ya Yang Dia berbicara loh Lu berbicara loh Kalau salah Iya Pelengkap menderita lah Acara Zoom di Masyarakat Fotografi Indonesia Besok jam 3 ya Itu free Teman-teman bisa ikutin Itu ngebahas Majalah Mata ya Bang ya Iya Oke Teman-teman bisa ikutin ya Ada di IG-nya Bang Arbay Nama IG saya infonya Oh Palangkaraya Salam Oh Mbak Onika di Siba ya Mas Bujiono di Oh di Siga Kyoto Kalau Jepang masih belum Open juga ya Buat semua ya Aduh pengen jalan-jalan Mabok deh Gak bisa kemana-mana Banjar negara Saya minggu depan Minggu depan jalan-jalan Ke Sadi Gidong Song Sama teman-teman Salatiga Salatiga ya Salatiga Pergi jalan seni-seri Gue gak diajak Awas ya Aku diundang Teman-teman Salatiga Teman-teman Gak Sama si Amir Amir Gak naik BTR Ini Batriswi Wawansari Banjar Negara Makasih Mas Arief Johar Om Daniel Ferryway Sidoarjo Makasih Gresik Suhadi Zali Makasih Mas Sucai Uarya Waduh HPS Dari Barito Selatan Barito Pengen makan Lontong Orari Mas Rahmat Kelaten Oke Kalau gitu ya Teman-teman Bang Makasih ya Bang Sehat ya Bang Besok kita Siap Berkabar Berkabar Kembali Makasih Makasih Jakarta Sri Roma Denpasar Osaka Nambah lagi Waduh Gawat Salam dari Kota Salatiga Dari Papang 21 Oke teman-teman Terima kasih semuanya Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Salam sehat semua Tetap Jaga Kesehatan Jangan sampai Kena Covid Ya Ikuti selalu Proges Sukses Sukses semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih